Pemirsa pengacara kondang Rasman Arief Nasution turun tangan menangani kasus rumitnya permasalahan warisan rumah di Semarang. Dalam kasus ini diduga ada kriminalisasi terhadap nenek yang dilaporkan keponakannya sendiri karena memberikan keterangan palsu di saat persidangan. Pengacara kondang Rasman Arief Nasution turun tangan menangani kasus permasalahan warisan rumah ini untuk adu strategi dengan pengacara muda Michael Deo. Kasus ini bersumber dari pertikaian keluarga terkait dengan rumah warisan di Semarang milik suami sang nenek yaitu Kiantoro Najuyono. Keponakannya bertama Tan Jeffrey Yuarta melaporkan sang nenek Kwe Foylan atas dugaan memberikan keterangan palsu saat persidangan. Kemudian dalam kasus ini juga melibatkan ibu pelapor yang bernama Agnes Yanni yang saat ini tengah dipenjara atas kasus penggelapan sertifikat rumah. Kuasa hukum terlapor Rasman Arief Nasution menduga ada kriminalisasi terhadap sang nenek. Sementara kuasa hukum pihak pelapor Michael Deo membantah karena laporan telah sesuai dengan prosedur hukum dan telah diputuskan secara profesional. Ada suatu keterangan-keterangan yang dia rasa isinya tidak sesuai dengan fakta. Dengan data yang dia miliki lalu dia memiliki saksi keluarga-keluarganya maka Tan Jeffrey Yuarta ini melaporkan terkait adanya dugaan keterangan palsu terkait asal-usul rumah yang dulu dia tinggal nanti. Sehingga saat ini status dalam perkara ini kalau tidak salah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilimpahkan SP2B terakhir kami. Selain kami ini saudara saat ini dilaporkan oleh anaknya si aneh dia namanya Jeffrey melaporkan ibu kue pula ke Polda ke mana Polda ke Polda ke Polda dan sekarang statusnya tersangka. Ini gimana penegakan hukumnya? Satu rangkaian saja sudah selesai maksud rangkaian berikutnya maka jalan kinsansa adalah ini batal dari hukum.